Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya dari Fatih Biling Wall School. Kemudian juga ada Fatih Biling Wall School. Di Acah kita ada sekolah putra dan putri. Yang putri bernama Tio Kunya Arif Fatih Biling Wall School. Kemudian juga untuk yang putra ada Fatih Biling Wall School. Kemudian juga kita ada dari Medan. Selamat datang Bapak Ibu semua dari Medan. Dari Sekolah Prestige. Kemudian kita juga ada dari Kalimantan Selatan. Selamat datang Bapak Ibu semuanya. Kita ucapkan dari Sekolah SMA N Banua, Kalimantan Selatan. Kemudian kita juga ada dari Bogor. Setelah kita dari Sumatera kemudian ke Kalimantan dan juga sekarang kita ada dari Bogor. Dari Sekolah Cahaya Rancamaya. Selamat datang semua Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita juga ada dari Depok. Dari pribadi Depok. Selamat datang kami ucapkan untuk seluruh wali murid, wali siswa dari pribadi Depok dan juga ada juga pribadi Bandung. Selamat datang untuk seluruh Bapak Ibu dari Bandung pagi hari ini. Kemudian kita juga ada dari Yogyakarta ya. Dari Sekolah Kesatuan Bangsa. Selamat datang Bapak Ibu semuanya. Di webinar pada pagi hari ini. Dan terakhir kita ada juga dari Semarang ya. Ayah bunda semua dari Semarang. Dari semesta Semarang selamat datang dan selamat pagi kami ucapkan selamat datang di webinar pada pagi hari ini. Selamat datang untuk seluruh wali siswa kita, wali murid kita dari ayah bunda, dari seluruh sekolah sister school, mitra dari eduversal Indonesia. Insya Allah pagi hari ini kita akan adakan seminar dan insya Allah selama satu jam ke depan akan saya sebagai MC akan memimpin jalannya webinar pada pagi hari ini. Perkenalkan nama saya Intra Koyenul Umam. Saya asli dari Salatiga Jawa Tengah. Salatiga Jawa Tengah, dekat dengan Semesta Semarang. Tetapi Alhamdulillah pada pagi hari ini saya ditugaskan dari Fatih Bilungal School, Aceh. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan ada seminar yang akan disampaikan oleh Pak Maher Martin. Beliau merupakan kelahiran Tangerang, 17 Oktober tahun 1983. Kemudian sekarang menjadi guru, sudah 13 tahun mengajar di beberapa institusi pendidikan. Dan sekarang ada di SMAN, Banua Kalimantan Selatan. Beliau merupakan lulusan dari Middle East Technical University, Ankara, Turki di bagian Master of Science in Faculty of Education. Kemudian di luar pengajar beliau juga sangat aktif di dunianya. Beliau merupakan aktivis dan pemerhati pendidikan. Kemudian juga mentor pada pelatihan Science Teacher in Bilingal Boarding School System. Kemudian juga menjadi inisiator Genius Student Community South Kalimantan. Jadi kalau di Kalimantan ada namanya komunitas pembelajar Genius. Beliau merupakan inisiatornya. Kemudian kita juga bersama beliau. Beliau merupakan salah satu blog content writer di kompasiana.com ya. Baru saja update beliau untuk konten di kompasiana. Begitu luar biasa sekali. Dan insya Allah kita pada pagi hari ini akan melaksanakan program kita. Yaitu webinar dengan tema Digital Citizenship untuk mencegah cyberbullying di era pembelajaran dading seperti ini. Oke. Insya Allah pada pagi hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Mahir. Pak Mahir bisa mendengar suara saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Mahir. Selamat siang hari di Banjarmasin sudah jam 12 lewat. Oh iya. Oke oke oke. Luar biasa ya. Oke selamat siang untuk Pak Mahir dan selamat pagi untuk ayah bunda semua di seluruh Indonesia. Apa kabar Pak Mahir? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak Intra? Sehat? Alhamdulillah. Insya Allah kita sehat semuanya. Pada pagi hari ini kita masih di suasana yang sangat indah. Sangat baik sekali. Kita di 10 Muharram ya. Kita dipertemukan melalui suasana yang sangat baik dan juga melalui media daring pada pagi hari ini. Insya Allah akan menambah pengetahuan kita. Menambah ilmu-ilmu kita tentang pembelajaran anak-anak kita selama daring ini. Dan ternyata saya kira cyberbullying ini hanya ada di offline, di sekolah saja. Ternyata ada juga cyberbullying. Dan insya Allah kita hari ini akan belajar bersama Pak Mahir mengenai cyberbullying. Bagaimana ciri-ciri cyberbullying, kemudian bagaimana menghadapi cyberbullying yang diterima anak-anak kita selama pembelajaran melalui media daring. Oke, insya Allah begitu untuk pembukaan pada pagi hari ini dan siang hari ini untuk Pak Mahir. Dan untuk seterusnya, insya Allah saya langsung berikan waktu dan kesempatan kepada Pak Mahir untuk memberikan materi berkaitan dengan digital citizenship untuk mencegah cyberbullying di era pembelajaran daring. Bagaimana beliau, saya persilahkan. Terima kasih kepada Pak Indra sebagai moderator, saya salam kembali, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ayah bunda sekalian mungkin untuk berlancarnya program kita pada hari ini dan semoga kita mendapatkan manfaat yang banyak dan keberkahan buat kita semuanya, kita mulai program kita dengan berdoa. Kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan Bapak Ibu sekalian berdoa dan mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Pak Nidia Parent Club Indonesia yang sudah mengundang saya pada kegiatan pada hari ini. Ini merupakan kegiatan kedua yang saya ikuti sebelumnya di bulan Lomolton. Tahun tahun lalu juga pernah kita bertemu, ya ayah bunda, pada waktu itu kita membahas materi tentang ikhlas. Nah pada hari ini insya Allah kita akan membahas materi yang lain. Alhamdulillah, puji syukur, kita pahitkan kerajaan Allah SWT, kita masih diberikan kesehatan, walaupun di masa pandemi, tapi alhamdulillah kita masih tetap semangat, masih tetap sehat, masih tetap bisa melakukan kegiatan kita dengan baik. Yang mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama pandemi yang kita hadapi ini bisa segera berakhir, sehingga kegiatan-kegiatan kita ini akan bisa dilaksanakan dengan lebih efisien dengan bertemu tetap muka langsung, dan mungkin juga di antara kita kita bisa bertemu tetap muka langsung yang sebelumnya kita belum kenal. Mudah-mudahan kalau nanti bertatap muka langsung, kita berdoa secepatnya kita bisa melakukan ini, kita akan lebih kenal lagi dan lebih dekat lagi. Mungkin saya izin untuk share-sepatnya untuk menampilkan materi yang akan dilaksanakan. Oke, sebelumnya ya Bunda, Sebenarnya tadi yang disampaikan oleh moderator, saya ini hanya seorang pengajar ya Bunda, jadi mungkin nanti yang akan disampaikan di sesi ini itu hanya sharing ya Bunda, sharing informasi terhadap apa yang saya dapatkan dari buku, dari internet, ataupun dari pengalaman secara empiris saya selama mengajar di sekolah. Nah, jadi bukan dari seorang ahli, jadi mudah-mudahan nanti tidak membuat saya tidak kecewa semuanya, karena ini hanya sebuah sharing, jadi kita nanti berdiskusi atas apa informasi yang kita dapatkan. Jadi, sebenarnya kalau kita bicara tentang COVID kita pada hari ini, yaitu tentang digital citizenship untuk mencegah cyberbullying di era pembelajaran dari, ini sebenarnya yang lebih kompeten yang harus diundang adalah nanti sebenarnya para biskolog ya, kalau kita bicara cyberbullying itu berguna dengan biskologi juga, ataupun ahli menitikan yang benar-benar mungkuni di hidupnya, ataupun karena ini berhubungan dengan cyber, ahli digital atau ahli teknologi informasi dan komunikasi yang mungkin akan lebih bisa membahas di dalam. Tetapi yang akan saya berikan pada hari ini hanya sebuah sharing informasi pada ayah Bunda sekalian, yang berasal dari bagi sumber, terutama dari buku yang saya baca, dan juga dari beberapa sumber internet yang memang berhubungan dengan topik ini. Jadi, mohon maklum ayah Bunda nanti jika yang disampaikan mungkin agak kurang berkenan dengan apa yang diharapkan dari ayah Bunda semuanya. Saya mulai dari sini ayah Bunda, ada sebuah quote yang saya ambil dari sebuah buku, dikatakan bahwa anak-anak bisa saja nakal, anak yang berteknologi bisa menjadi nakal pada skala yang lebih luas. Sebenarnya saya tidak setuju dengan quote ini, karena menggunakan kata nakal. Kalau saya sebagai pendidik, saya lebih suka menggunakannya bukan nakal, tetapi anak yang belum tahu. Jadi pendidik itu tugasnya untuk mendidik. Jadi kalau ada anak-anak yang belum tahu, kita mengajari anak-anak yang belum tahu bahwa dia melakukan kesalahan, atau yang disebut nakal kalau penulis buku ini, maka kita sebagai pendidik kata kita memberitahu anak tersebut supaya tidak melakukan kesalahan. Tapi bukan itu intinya yang mau diangkat ayah Bunda, yang mau diangkat di sini adalah ketika anak-anak yang belum tahu tadi, mereka belum tahu melakukan kesalahan kalau mereka punya teknologi. Nah ini akan bermasalah besar. Ketika mereka punya teknologi, maka skalanya akan lebih luas. Itu yang akan ada efeknya skala lebih luas. Kalau dulu kita sebelum ada teknologi, mungkin kalau kita melakukan satu kesalahan atau kenakalan ketika masa kecil, itu mungkin ya skala di anak-anak di sekitar kita saja yang terkena imbas, tetapi kalau sekarang karena ada yang kemajuan teknologi, maka skala efeknya itu akan lebih luas lagi. Nah ini yang mungkin di latar belakang, mengapa cyberbullying ini begitu penting di era digital seperti sekarang ini. Jadi di hari ini ada tiga bagian yang akan saya coba berikan sharing informasinya kepada ayah Bunda. Yang pertama adalah mengenai pembelajaran daring, karena tadi di judulnya tema kita adalah tentang cyberbullying di pembelajaran daring, lalu tema intinya tadi nanti mengenai cyberbullying itu sendiri, dan nanti yang ketiga, karena kita tadi dikatakan digital citizenship, nah ini bagian parentingnya mungkin ya informasi-informasi yang lebih luas lagi, kita sebagai orang tua untuk bisa mencegah ataupun mengintervensi, ataupun melakukan tindakan apabila terjadi cyberbullying pada anak kita. Jadi ada tiga hal yang akan kita bahas pada hari ini. Kita mulai dari bagian pertama mengenai pembelajaran daring dulu, kita pahamin dulu ayah Bunda mengenai pembelajaran daring, nah ini bagian kami sebagai guru, nah ini yang kami lakukan sekarang ayah Bunda, kami di sekolah melakukan pembelajaran secara daring. Jadi sebenarnya pembelajaran secara daring itu ada beberapa istilah yang perlu kita pahami sama-sama, mungkin di antara ayah Bunda ada yang dari bidang pendidikan, mungkin sudah familiar dengan istilah-istilah ini, ini ada namanya Synchronous dan Asynchronous System. Nah bedanya apa? Synchronous itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara real time. Nah ini keduanya ini bisa dilakukan secara online, ayah Bunda. Nah misalnya kalau Synchronous itu apa? Synchronous misalnya anak-anak belajar menggunakan Zoom. Seperti yang sekarang kita lakukan di sini, kita melakukan webinar dengan menggunakan Zoom. Nah ini termasuk Synchronous, karena dilakukan pada saat real time, pada saat sekarang. Nah kalau yang Asynchronous, Asynchronous itu tidak real time. Misalnya apa? Misalnya guru mengupload pembelajaran lewat Youtube, nah itu tidak real time. Artinya tidak pada saat itu juga guru sebenarnya melakukan materinya. Dia bisa saja satu hari sebelumnya atau sebulan sebelumnya dia mengupload video tersebut, jadi tidak real time. Itu bedanya kalau Synchronous real time, kalau Asynchronous tidak real time. Nah ini akan ada perbedaan, kalau yang real time itu engaging dan anak dengan guru itu akan lebih efektif, karena bisa berinteraksi ya. Lewat Zoom ini mungkin saya juga mengajar lewat Zoom itu, saya bisa bertanya pada anak-anak, anak-anak bisa memberikan jawaban atas pertanyaan saya. Jadi ada hubungan antara guru dan siswa. Tetapi kalau Asynchronous itu tidak ada engaging-nya dan tidak begitu efektif untuk engaging kepada siswanya. Tetapi untuk Asynchronous itu lebih flexible dan convenient. Kenapa? Karena siswa itu bisa mengakses kapan saja, tidak mesti harus menunggukan gurunya gitu. Karena sudah ada di internet, di Youtube misalnya, jadi mereka bisa mengakses kapan saja dan lebih flexible. Dan sudah pastinya Synchronous ini akan lebih banyak feedback yang diberikan kepada guru, tetapi kalau Asynchronous itu jarang untuk bisa mendapatkan feedback, karena biasanya anak belajar saja mungkin dia sulit untuk tanya, ataupun mendapatkan informasi lebih jauh tentang sesuatu yang disampaikan melalui Asynchronous system. Nah itu bedanya Synchronous sama Asynchronous. Dan kedua-dua ini bisa digunakan di pembelajaran online. Nah kita kalau bicara tentang pembelajaran online ayah bunda itu sebenarnya banyak namanya, ada yang disebut dengan online learning, distant learning, blended learning, e-learning, virtual learning. Nah ini semuanya menjadi satu kesatuan disebut dengan online learning atau pembelajaran daring. Nah bedanya apa? Kalau distant learning itu biasanya itu digunakan untuk siswa-siswa yang punya masalah dengan tempat. Misalnya dia sekolah tetapi dia tidak bisa sampai ke sekolah karena misalnya jembatannya itu rusak. Atau dia sulit mencari transportasi sehingga tidak bisa sampai ke sekolah. Nah anak-anak yang seperti ini biasanya menggunakan online learning dengan sistem distant learning. Jadi belajar dengan jarak begitu. Blended learning apa? Blended learning adalah gabungan antara sistem tatap muka biasa dengan menggunakan teknologi. Jadi mungkin anak-anak disuruh belajar dulu di rumah ketika di rumah menggunakan YouTube atau platform pendidikan lainnya. Lalu nanti belajar juga nanti secara tatap muka. Nah itu blended learning. Kalau e-learning apa? E-learning adalah menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Sebenarnya e-learning ini bukan hanya pada online learning. Untuk pembelajaran secara tatap muka juga bisa menggunakan e-learning. Jadi misalnya di kelas ada guru dan siswa, gurunya menggunakan laptop, anak-anaknya juga menggunakan laptop yang kita sebut dengan paperless education. Atau pendidikan yang tidak menggunakan kertas dan dengan buku, menggunakan gadget seperti itu di kelas tetapi ada tatap muka itu juga masuk ke e-learning. Tetapi online learning lebih banyak masuk ke e-learning. Nah virtual learning seperti apa? Virtual learning ini lebih ke arah video conference seperti yang kita lakukan sekarang. Kita bertemu secara virtual di dunia maya dengan menggunakan platform zoom seperti ini. Ini termasuk ke dalam virtual learning. Nah sebenarnya definisi atau istilah yang kita pakai sekarang itu terjadi apa ya? Semacam kerancuan yang kita hadapi sekarang. Karena sekarang kita melakukan pembelajaran daring itu karena apa? Karena ada bencana di sini. Bencananya apa? Bencana yang kita hadapi sekarang adalah krisis yaitu pandemi. Ayah Bunda. Nah sebenarnya ketika kita pandemi kita sebenarnya berada bukan pada online learning tetapi kita menyebutnya remote learning kalau dalam pendidikan. Nah online learning sama remote learning ini berbeda. Karena kalau online learning itu biasanya di planning dari awal memang pembelajaran itu secara online. Baik itu bisa atau tidak. Jadi misalnya online learning itu sebelum masa pandemi ada beberapa sekolah yang memberikan online learning. Jadi memang bukan karena pandemi dia online tapi memang sistemnya online seperti itu. Jadi terencana benar-benar online. Tetapi yang kita hadapi sekarang di dunia pendidikan kita sekarang ini adalah remote learning. Kita pindah ke online karena adanya krisis, karena adanya emergensi. Nah seperti itu. Nah sekarang guru-guru juga bingung apa yang kita hasilkan. Apakah kita benar-benar memplanning pendidikan ini secara online atau kita berpikir secara remote. Artinya ke depannya mungkin saja nanti akan terjadi face-to-face learning lagi seperti biasa. Tapi kalau kita lihat dari kementerian memang kan ada beberapa sekolah yang sudah bisa face-to-face. Artinya berarti kita sekarang di antara, di antara online dan remote gitu. Nah makanya kurikulum yang digunakan pun kurikulum yang bersifat emergensi. Sekarang kita menggunakan kurikulum darurat di mana beberapa kemampuan dasar tadi, kompetensi dasar dari pembelajaran itu dikurangi. Yang hanya dipelajari adalah yang esensial ataupun yang prasarat pembelajaran selanjutnya. Jadi itu yang dilakukan sekarang di pendidikan di Indonesia. Nah dengan adanya pembelajaran dari ini, kita semuanya menjadi familiar dengan beberapa hal. Misalnya kalau di sekolah kami kita menggunakan Zoom. Lalu kita menggunakan Google Classroom sebagai learning system managernya. Lalu menggunakan Google Form, Google Suite ya semua yang berupaya Google Doc, Google Doc, Google Site. Semuanya kita gunakan untuk media pembelajaran. Dan ini semuanya memang diharapkan sekarang di masa pembelajaran dari ini ya tidak ada jalan lain. Ini jalan yang paling, istilahnya yang paling efisien untuk bisa memberikan atau melanjutkan pembelajaran kepada siswa. Nah ini menjadi penting buat kita sebagai orang tua juga untuk memahami hal tersebut. Nah itu bagian pertama Ayah Bunda mengenai pembelajaran dari mungkin sedikit saja. Nah sekarang kita beranjak ke bagian kedua yaitu di intinya yang akan kita diskusikan pada siang hari ini yaitu mengenai cyberbullying. Nah kita sedikit mengenal mengenai cyberbullying Ayah Bunda. Sebelumnya ada quotes lagi dari buku yang saya ambil. Anak-anak dan remaja memandang internet, ponsel pintar atau smartphone, dan teknologi terkait sebagai alat penting untuk kehidupan sosial mereka. Jadi pertama yang perlu kita pahami bahwa anak-anak sekarang, anak-anak kita, anak-anak ataupun yang remaja yang ada di naungan kita, itu mereka itu adalah generasi, disiplin generasi Z milenial yang sangat bergantung sekali pada teknologi. Nah mereka memiliki pemikiran seperti ini teknologi adalah sesuatu kebutuhan yang sangat penting. Teknologi menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting bagi mereka untuk berkehidupan sosial mereka. Jadi itu berbeda dengan zaman kita dulu, pas zaman kita anak-anak atau remaja, kita belum kenal yang namanya internet, ponsel pintar, ataupun teknologi yang lainnya. Jadi kita tidak merasa itu penting, tetapi bagi anak-anak sekarang itu menjadi sebuah hal yang penting. Nah ini mungkin jadi satu hal yang perlu kita garis bawahi ya Bunda. Nah dibicara tentang cyberbullying itu tidak lepas dari bullying itu sendiri, karena cyberbullying itu adalah salah satu bagian dari bullying. Bullying ini kalau dalam bahasa Indonesia, kalau tidak salah terjemahkannya dengan rundung ya, perundungan, ayah Bunda. Ada dua tipe bullying, ayah Bunda. Ada yang disebut dengan traditional bullying atau bullying secara tradisional, ada juga yang disebut cyberbullying, ini akan kita bahas. Apa perbedaannya? Jadi kalau traditional bullying itu adalah bullying adalah perilaku agresif yang disengaja dan itu melibatkan ketidakseimbangan kekuatan. Biasanya terjadi di sekolah ataupun di luar sekolah itu biasanya tidak seimbang kekuatannya. Anak yang lebih kuat, baik secara fisik maupun secara yang lainnya, itu biasanya melakukan intimidasi pada anak yang lebih lemah. Nah itulah yang disebut dengan bullying. Nah kalau cyberbullying apa? Cyberbullying adalah intimidasi yang terjadi dalam jaringan. Nah ini semuanya juga bisa terjadi ketika kita di dalam jaringan, di dalam dunia maya. Dan itu bisa dilakukan dengan apa? Pesan-pesan text email ataupun di jaring sosial. Ini media sosial yang sekarang sedang booming ya di masyarakat, terutama di anak-anak dan remaja. Dan itu sangat rentang sekali terjadinya cyberbullying. Apa perbedaannya ayah bunda antara traditional bullying dan cyberbullying? Yang pertama adalah pelakunya. Kalau di traditional bullying karena terjadi langsung begitu, itu biasanya pelakunya kelihatan dan diketahui siapa yang melakukan. Jadi kalau ada satu anak atau satu kemaja melakukan bullying kepada temannya, itu kelihatan dia yang melakukan bullying. Nah kalau di cyberbullying itu perbedaannya itu. Cyberbullying itu biasanya pelakunya itu tidak diketahui. Karena biasanya pelakunya juga bisa menggunakan nama-nama inisial yang fake, pseudonym disebutnya, atau nama yang tidak asli begitu. Nah kadang-kadang karena di dunia digital tidak diketahui siapa sebenarnya melakukan cyberbullying ini. Nah itu dari segi pelaku ada perbedaan. Lalu dari segi akses juga ada perbedaan. Kalau yang traditional bullying itu aksesnya terbatas. Karena ketika mereka bertemu saja, baik di sekolah, ataupun di jalan pulang sekolah, ataupun teman di rumah, itu kan artinya pada saat-saat itu saja. Tapi kalau cyberbullying karena jidungnya digital, jadinya tidak terbatas. Kepang pun dari pagi, siang, malam, anak itu dalam kondisi apapun, ataupun berada di manapun, itu rentan terjadi atau rentan terkena cyberbullying dari temannya. Jadi aksesnya lebih tidak terbatas. Lalu yang selanjutnya, di traditional bullying itu dampaknya itu ketakutan fisik. Jadi kalau anak yang terkena traditional bullying itu akan ketakutan secara fisik. Nah kalau yang cyberbullying itu lebih lagi ketakutannya. Kenapa? Karena dia takut kalau misalnya dia mengaku bahwa saya terkena cyberbullying, orang tuanya nanti mengambil akses teknologinya dari dia, nah itu lebih takut lagi. Jadi anak-anak sekarang tadi di awal saya bilang itu mementingkan sekali teknologi, jadi mereka akan lebih berpikir daripada saya di, apa, akses saya menggunakan teknologi diambil, mendingan saya tidak lapor ke orang tua, seperti itu. Nah makanya dampaknya ini akan lebih besar untuk cyberbullying daripada traditional bullying. Lalu ada yang dikatakan dengan bystander, ya bunda bystander itu artinya yang nonton, yang nonton terjadinya bullying ini. Nah kalau yang traditional bullying itu biasanya ya anak-anak tertentu saja yang bystander, yang nyurakin, yang nonton, yang membantu, yang memberikan sokongan juga kepada orang yang melakukan bullying, nah kalau di cyberbullying itu karena biasanya rentangnya itu dari media sosial yang semua orang bisa akses ke sana ataupun di grup-grup, chatting group ataupun yang lainnya, itu bystandernya lebih luas lagi. Dan tidak terbatas oleh fisik. Misalnya kalau di traditional bullying, anak yang fisiknya mungkin dia terlihat lebih kecil, dia akan lebih tidak ikutan bullying gitu. Tapi kalau di cyberbullying karena tidak terlihat fisiknya, ataupun terkuatan secara non-fisiknya, itu semua anak bisa rentang untuk bisa melakukan bullying atau menjadi bystander bullying. Nah itulah makanya cyberbullying ini begitu bahaya, dan menurut saya lebih bahaya daripada traditional bullying. Bentuk-bentuknya apa saja cyberbullying, ayah bunda? Salah satu yang sering dilakukan adalah mengenai, lewat pesannya, sekarang kita teman-teman, anak-anak kita itu sangat familiar dengan WhatsApp, dengan Line, ataupun dengan platform SMS, ataupun platform chatting lainnya, ini menjadi salah satu tempat terjadinya cyberbullying, ayah bunda. Lalu yang kedua, sudah pastinya sosial media, baik itu Instagram, TikTok, mungkin sekarang yang lagi trend di anak-anak, ataupun Twitter, Facebook, Youtube, dan yang lainnya, jadi media sosial dia menjadi salah satu tempat ditemukannya cyberbullying. Lalu selanjutnya, cyberbullying itu bisa dilakukan dengan mengirim foto atau video, yang isinya meremehkan, ataupun istilahnya mencemooh teman, begitu dengan foto atau dengan video, itu juga misalnya satu sarana untuk dilakukannya cyberbullying, ayah bunda. Dan ini juga yang sering dilakukan adalah, anak-anak biasanya dia menggunakan nama-nama yang tidak, apa ya, profilnya itu bukan profil yang benarnya, jadi dia menggunakan nama lain yang tidak dikenal, dan dia membuli, men-cyberbullying temannya, ataupun bisa juga dia membuat akun website ataupun blog, untuk bisa menjelek-jelekan temannya atau mencumoh temannya. Nah, itu juga salah satu yang biasa dilakukan di cyberbullying ini. Nah, ini sekedar informasi, ayah bunda, mungkin ini kita baca aja sama-sama, karena ini sudah sangat jelas mengenai ciri-ciri anak-anak yang dibully. Yang pertama, mereka biasanya adalah anak-anak yang pendiam, berhati-hati, dan sensitif, yang mungkin mudah berubah, dan mudah meneteskan air mata. Jadi anak-anak yang seperti ini akan rentang untuk dibully. Yang kedua adalah mereka mungkin merasa tidak aman, memiliki sedikit kepercayaan diri, percaya dirinya kurang, dan rendah diri, self-esteem-nya juga kurang, itu biasanya juga sangat rentang untuk dibully. Mereka sering memiliki sedikit teman, dan terisolasi secara sosial. Jadi temannya sedikit, dan dia terisolasi secara sosial. Itu juga yang membuat anak-anak rentang untuk dibully. Mereka mungkin takut disakiti, anak-anak yang punya ketakutan yang berlebih untuk disakiti, misalnya, dia misalnya takut bermain dengan temannya, karena takut nanti dipukul sama temannya. Nah, itu juga rentan sekali untuk dibully. Mereka mungkin cemas atau depresi, nah ini berhubungan dengan fisikologi, kalau sering cemas dan depresi itu rentan sekali dibully. Secara fisik, mereka cenderung lebih lemah daripada rekan-rekan mereka, terutama dalam kasus ini anak laki-laki. Jadi, anak laki-laki dan perempuan juga beda, polanya untuk buling. Untuk anak laki-laki itu biasanya lebih ke direct bullying. Jadi, yang sifatnya fisik, seperti misalnya memukul, ataupun yang berhubungan dengan fisik, itu lebih di anak laki-laki. Tetapi, kalau anak perempuan itu lebih ke arah indirect bullying. Itu biasanya lebih ke arah menyebarkan gosip, rumor. Nah, itu biasanya bullying yang terjadi pada anak perempuan. Mereka mungkin merasa lebih mudah menghabiskan waktu dengan orang dewasa. Ini perlu diperhatikan, kalau anak-anak kita lebih bermainnya ke orang yang dewasa, lebih dekat kepada gurunya, kepada pelatihnya, daripada dengan teman-teman yang sebayanya. Nah, ini ada kemungkinan anak-anak sifat ini akan menjadi target bullying, atau akan sangat rentan untuk menjadi anak-anak yang dibully nantinya. Nah, ini selanjutnya ciri-ciri anak-anak yang melakukan. Yang melakukan bullying ini. Yang pertama, mereka memiliki kepribadian dominan biasanya. Dominan ini dia maunya yang paling, saya yang harus, saya yang paling. Nah, itu dominan. Dan suka menonjolkan diri menggunakan kekerasan. Nah, biasanya seperti ini anak-anak yang melakukan bullying. Mereka mudah marah, infulsive, dan mudah frustasi. Ini juga anak-anak yang melakukan bullying juga seperti itu. Mereka memiliki sikap yang lebih positif terhadap kekerasan dibandingkan anak-anak lain, lagi-lagi kekerasan yang menjadi hal utama yang penting bagi kita memahami anak-anak yang suka membullying. Mereka terserah mengikuti aturan, biasanya jelas. Mereka tampak tangguh dan menunjukkan sedikit empati atau kasih sayang bagi mereka yang diintimidasi. Empatinya kurang. Rasa kasih sayang kepada teman-temannya, itu juga kurang. Sehingga mereka akan melakukan intimidasi. Mereka sering berhubungan dengan orang dewasa dengan cara yang agresif, jadi lebih berani dengan orang dewasa. Nah, itu juga membuat anak-anak ini melakukan bullying. Mereka pandai berbicara sendiri, keluar dari situasi sulit, ya pinter untuk bicara, untuk ngeles. Nah, seperti itu anak-anak yang melakukan bullying ini. Mereka terlibat dalam agresi yang proaktif dan reaktif. Nah, ini juga menjadi salah satu ciri anak-anak yang melakukan bullying. Nah, ini juga penting kita ketahui, ayah bunda, tanda-tanda anak-anak yang menjadi korban cyberbullying. Jadi, kalau kita melihat hal ini tampak pada anak kita, kita perlu curiga anak kita ini menjadi korban cyberbullying. Tapi tidak sepenuhnya seperti ini. Tapi ini hanya sebuah tanda-tanda saja, ayah bunda. Yang pertama, anak tampak kesal setelah dia online. Misalnya setelah dia melakukan tugas di internet ataupun ada sesuatu yang dia lakukan di internet secara online, dia tampaknya kesal gitu. Nah, ini berarti ada indikasi bahwa anak tersebut mendapatkan cyberbullying. Anak tampak kesal setelah melihat pesan teks, setelah dia membaca teks ataupun pesan ataupun chatting, nah itu dia merasa kesal mukanya. Nah, ini juga sebagai indikasi ada kemungkinan cyberbullying. Anak menarik diri dari interaksi sosial dengan teman sebayanya, yang enggak mau main dengan temannya, lebih mau menyendiri di kamar. Nah, itu juga menjadi salah satu tanda ataupun indikasi terjadinya cyberbullying. Dan yang bisa kita perhatikan juga dari prestasi, kemungkinan penurunan prestasi akademik, yang biasanya prestasi akademiknya misalnya standarnya berapa gitu, tahu-tahu tiba-tiba turun dengan tanpa ada sebab yang pasti, maka kita juga bisa juga berpikir mungkin salah satu sebabnya adalah dia menjadi korban cyberbullying. Pada sebuah penelitian, dikatakan penelitian selama beberapa dekade terakhir menegaskan bahwa bullying dapat berdampak serius pada kesehatan mental. Yang pertama, biasanya anak-anak itu lebih cemas, depresif, ya artinya mentalnya terganggu seperti itu. Lalu ada juga kesehatan fisik juga terganggu. Biasanya kalau anak-anak tiba-tiba sering sakit kepala, sering sakit perut dengan tidak ada sebab yang pasti, nah itu juga ada kemungkinan anak-anak tersebut mengenai terindikasi terkena cyberbullying. Atau keberhasilan akademis mereka tadi, yang kita di slide sebelumnya juga, ketika ada penurunan di akademis, kita perlu curiga adanya cyberbullying yang terjadi pada anak kita. Apakah anak-anak akan memberitahu orang dewasa jika mereka pernah dibully? Nah ini bagaimana? Tadi di awal saya bilang anak-anak ini takut untuk memberitahu kalau cyberbullying itu takutnya kenapa? Karena takut nanti hukumannya adalah mereka dihilangkan aksesnya untuk menggunakan teknologi. Nah itu hukuman yang paling ditakuti anak-anak. Bahkan di salah satu buku saya baca, hukuman itu katanya lebih menakutkan daripada hukuman yang istilahnya hukuman mati lah seperti itu. Karena saking itunya pentingnya teknologi ataupun gadget buat anak-anak. Sehingga anak-anak seperti ini cenderung tidak melaporkan terjadinya cyberbullying. Meskipun prevalensi bullying yang tinggi sangat sering terjadinya bullying dan bahaya yang ditimbulkan juga sangat bahaya banyak anak yang tidak melaporkan terjadinya korban kepada orang dewasa di sekolah ataupun di rumah. Jadi anak-anak cenderung tidak melaporkan kejadian ini. Makanya tadi ada tanda-tanda yang perlu kita perhatikan dan ada ciri-ciri yang kita perhatikan. Jadi kita sebagai orang dewasa orang yang lebih tua itu harus bisa memperhatikan ini. Karena kecenderungannya seperti ini. Anak-anak cenderung tidak melaporkan terjadinya bullying pada diri mereka. Ataupun melaporkan terjadinya bullying pada orang lain. Itu pun jarang sekali dilakukan oleh anak-anak. Nah sekarang kita di bagian terakhir ayah bunda mengenai mungkin ini kita lebih ke arah parenting yang kita sebagai orang tua, orang yang lebih tua bagaimana kita bisa menangani masalah bullying ini. bagaimana kita harus bersikap ketika kita harus berhadapan dengan kasus-kasus bullying yang terjadi pada anak-anak kita. Ada sebuah course juga, meskipun banyak orang dewasa tidak yakin bagaimana cara menjelajah internet, anak-anak dan remaja terlalu pandai melakukannya. Ini yang sebenarnya terjadi ya. Orang tuanya itu biasanya lebih gak tahu mengenai internet daripada anaknya. Anaknya lebih bintar tentang internet. Nah ini yang perlu kita pahami sama-sama. Kita sebagai orang tua juga harus tahu ayah bunda karena cyber bullying ini terjadi di internet. Jadi kalau kita tidak mengetahui internet, ya mungkin kita akan sulit bisa membantu anak-anak untuk keluar dari masalah ini. Maka tidak ada cara lain yang perlu kita lakukan. Yang utama adalah kita harus tahu internet. Kita harus tahu apa yang terjadi di pembelajaran daring ataupun di daring, di dunia daring, di dunia maya. Apa yang terjadi kita harus paham dan harus waspada dan harus mengetahui benar-benar. Bagaimana cara menanggapi cyber bullying ini kita bisa ajarkan ke anak-anak kita. Kalau mereka mendapatkan sesuatu yang terindikasi cyber bullying, maka yang harus kita ajarkan pertama adalah jangan membalas orang yang melakukan cyber bullying itu. Kalau dia menyirim pesan, jangan dibalas. Jadi dihiraukan begitu. Lalu yang kedua, jika memungkinkan, memblokir pesan dari si pengganggu. Jadi kalau misalnya memungkinkannya, kalau memang sudah terlalu agresif yang dilakukan, kita blokir saja. Kita ajarkan anak untuk memblokir pesannya ataupun profilnya ataupun yang lainnya di media sosial supaya tidak dilanjutkan. Lalu kita ajarkan anak-anak menyimpan semua bukti, baik itu bukan email ataupun pesan ataupun yang lainnya yang dikirimkan oleh yang membuli itu. Jadi anak-anak kita ajarkan untuk membuat file untuk bisa menyimpan kalau memang terjadi hal-hal seperti ini. Dan yang terakhir, laporkan boleh kepada orang tua atau orang dewasa yang terpercaya. Ini yang sulit, Ayah Bunda. Tadi kita bilang di saat sebelumnya bahwa anak-anak cenderung tidak melaporkan. Makanya kita ajarkan anak-anak untuk bisa melaporkan apapun yang terjadi, yang mereka anggap mengganggu mereka baik secara fisik maupun psikis di dunia maya. Kita ajarkan anak-anak untuk bisa memberikan laporan kepada kita sebagai orang dewasa yang lebih terpercaya. Nah, untuk yang lebih lagi, kadang-kadang itu yang tadi yang biasa, yang mungkin bullyingnya masih ranahnya biasa itu, tapi ada juga bullying yang istilahnya yang sudah terlewat batas. Nah, ketika itu, maka yang kita harus lakukan, kita harus ada legal option-nya ya. Artinya kita harus bisa bertindak yang lebih jauh. ya, baik itu mungkin dari kepolisian ataupun dari kejaksaan yang lainnya, yang kita bisa ambil langkahnya ini sebagai langkah legal. Itu bagaimana yang kita perlukan seperti itu? Kalau misalnya cyber bullying yang dilakukan itu berupa ancaman yang melukai fisik seseorang, bahkan saya akan membunuhmu. Terkadang ada seperti ini juga contoh-contohnya, kalau di Eropa ataupun di Amerika itu sering sekali terjadi seperti itu cyber bullying yang intinya itu sudah sampai ancaman untuk melakukan fisik, bahkan sampai membunuh. Nah, kalau sudah seperti itu, maka legal option itu yang berlaku. Cyber bullying dilakukan oleh orang dewasa. Nah, kalau cyber bullying yang dilakukan oleh orang dewasa, itu biasanya disebutnya harassment atau stalking, bukan teman sebaya, nah itu juga ada indikasi bahwa ini perlu kita lakukan jalan hukumnya untuk bisa terlepas dari hal ini. Atau yang berupa pelecehan seksual atau pornografi, nah ini juga sangat penting sekali, ini juga sering terjadi di remaja, ayah bunda, kalau ada seperti ini, sudah mengarah seperti ini, harus ada legal hukum yang dilakukan. Atau pemerasan, kadang-kadang cyber bullying juga bisa seperti ini, bisa memeras, misalnya dia punya foto yang tidak baik terhadap anak itu, lalu dia memeras anak tersebut, kalau kamu tidak memberikan uang, saya akan menyebarkan ini, segala macam. Nah, itu sering juga terjadi ya di anak-anak remaja seperti yang anak-anak SMA, kesungguran SMA. Jadi, kalau ada hal-hal seperti itu, maka legal option perlu kita lakukan. Selanjutnya, ayah bunda, panduan agar anak-anak Anda aman dari cyber bullying. Yang pertama, ini yang tadi di awal, kita garis bawahi, kita harus mempelajari semua tentang internet, semampu kita sudah pastinya. Tapi, ada baiknya kita untuk mengetahui yang kekinian, yang sering digunakan anak-anak kita, apalagi anak-anak remaja ya, ini yang sering menggunakan, misalnya media sosial sekarang yang booming, itu kita harus tahu. Itu semuanya. Kalaupun kita tidak tahu, kita coba untuk mencari tahu. Belajar dari teman-teman kita, ataupun dari orang tua yang lain, ataupun kita bisa ikut seminar yang menjelaskan masalah ini. Lalu yang kedua, menetapkan standar apa yang anak Anda bisa dan tidak bisa lakukan dalam jaringan, dan coba untuk memonitornya atau mensupervisinya. Jadi, kita memberikan batasan kepada anak-anak. Nah, kalau seperti ini boleh, kalau ini tidak boleh. Website ini boleh kamu kunjungi, yang ini tidak boleh. Lalu, setelah kita membuatkan batasan-batasan seperti itu, lalu kita monitor, dan kita supervisi bagaimana berjalannya itu semuanya. Lalu yang ketiga, ajarkan anak-anak Anda untuk menjaga informasi yang bersifat pribadi. Misalnya, profile itu, dia menjelaskan semua pribadinya di media sosial. Nah, ini kita ajarkan jangan seperti itu. Ataupun kalau ada yang meminta password, itu harus ditanya. Kalau ada yang minta password, apa itu? Tujuannya apa meminta password? Nah, ini harus kita ajarkan anak-anak bahwa hal-hal yang bersifat informasi pribadi, itu harus dijaga benar-benar. Dan kalau bisa harus bertanya dulu ke orang tua, kalau ada yang meminta informasi-informasi pribadi tentang diri anak-anak. Lalu selanjutnya ya, Bunda. Ajarkan anak-anak Anda untuk menggunakan situs sejarah sosial dengan aman dan tantangan berkomunikasi online. Jadi, kita juga mengajarkan, tapi sebelum mengajarkan, setelah pastinya kita harus tahu dulu ya, jarangnya sosial itu seperti apa, media sosial seperti apa, dan tantangannya berkomunikasi online itu seperti apa, reputasi anak-anak secara online itu seperti apa, itu kita harus pahami benar-benar, sehingga kita bisa menjelaskan juga pada anak-anak bahwa ketika kamu online ini, tantangannya itu begitu luar biasa. Ketika kamu misalnya menuliskan sesuatu, itu tidak mesti bisa menunjukkan emosinya kamu. Walaupun sekarang di dunia chatting kan ada emotion, seperti emoticon, tetapi tidak mesti orang yang melihat emoticon itu memahami apa yang kita maksud. Nah, ini sebuah tantangan kita berkomunikasi online. Jadi, reputasi kita secara online pun itu biasanya akan terdetek, yang tersimpan seperti itu, maka itu harus hati-hati. Nah, ini kita ajarkan anak-anak untuk bisa memahami hal ini. Dorong anak-anak Anda untuk datang kepada Anda jika mereka menghadapi masalah. Jadi, kita dorong anak-anak untuk terus berkomunikasi kepada kita sebagai orang tua kalau mereka menghadapi masalah di dunia online, di virtual, nyeting ataupun di internet, di media sosial. Mereka ada masalah, dorong mereka untuk datang kepada kita. Bicarakan dengan anak-anak Anda tentang penggunaan internet. Nah, ini komunikasi, ini komunikasi dari hati ke hati antara orang tua dan anak yang penting sekali untuk bisa anak-anak lebih memahami. Jadi, anak-anak dengan adanya komunikasi ini, dia akan lebih memahami apa yang harus mereka lakukan ketika ada sesuatu yang tidak enak di dunia maya. Dan mereka tahu harus bilang kepada siapa. Nah, ini bisa terbentuk kalau ada komunikasi yang baik yang terbentuk antara orang tua dan anak. Lalu, di rumah ayah-bunda, apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya cyberbullying? Yang pertama adalah letakkan komputer di ruang tamu atau di daerah umum yang lain. Kalau sekarang anak-anak sudah punya gadget, mungkin kita bisa ini kan, penggunaan gadget itu kalau bisa jangan di kamar, tapi di ruang yang bisa terlihat banyak orang. Jadi, mungkin akan lebih meminimalisir terjadinya cyberbullying. Mengistah perangkat lunak antivirus, ini nanti kalau ada seminar lagi mungkin tentang IT, bisa dibahas ini perangkat lunaknya untuk antivirus. Juga ada perangkat lunak untuk mengontrol terjadinya cyberbullying. Seperti itu, ini bisa dibahas di... Kalau ada seminar yang lain mungkin ini jadi PR buat Parents Club Indonesia, mungkin juga ini satu seminar yang perlu juga diberikan kepada ayah-bunda sekalian. Nanti juga ada beberapa rekomendasi dari saya mengenai topik-topik yang perlu dibahas untuk menunjang topik ini, ayah-bunda. Lalu gunakan mesin mencari ramah anak. Ini masuk ke sini tadi, ada beberapa mesin mencari yang ramah kepada anak-anak. Jadi, kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak baik di internet akan lebih diminimalisir dengan adanya ini. Gunakan kontrol orang tua ini juga bisa teknis. Ada beberapa cara itu untuk menggunakan kontrol orang tua. Saya juga mungkin tidak terlalu ahli. Jadi, mungkin IT, ke nomor 2, 3, dan 4 ini membutuhkan seorang IT yang memahami masalah ini yang bisa dibagi kita. Jadi, nanti ini bisa kita sarankan kepada orang-orang Indonesia saya juga melakukan seminar tentang ini. Lalu, yang bisa dilakukan adalah kita membuat agreement, family agreement, family online safety agreement. Jadi, semacam seperti perjanjian secara hitam di atas putih pada anak-anak bahwa ini yang harus kalian lakukan ketika kalian online di internet. Nah, ini salah satu jalan juga supaya kita bisa mengontrol anak-anak kita dalam penggunaan internet. Banyak sekali di internet ayah bunda untuk bisa mendapatkan contoh dari agreement. Ini salah satu contoh dalam bahasa Inggris, mungkin bisa diperjemahkan juga dalam bahasa Indonesia dan banyak lagi contoh-contoh lain yang bisa kita cari di internet. Apa yang harus dilakukan ketika anak kita terlibat bullying? Ketika anak kita terlibat pada satu bullying, apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita mengajarkan empati dan kasih sayang. Ini yang perlu kita lakukan, bahkan ini menjadi preventive. Harusnya sebelum terjadinya bullying, rasa empati, kasih sayang itu harus kita ajarkan. Sehingga ketika terjadi kasus bullying, anak-anak itu tidak mudah terlibat dengan adanya bullying ini. Lalu selanjutnya selalu aktif mendiskusikan pelaku bullying. Yang tadi bicara dari hati ke hati, harus aktif baik bunda, harus sesering mungkin. Karena anak selalu berada pada kerentangan melakukan bullying. Karena anak-anak ini selalu rentang. Karena apalagi sekarang di masa pembelajaran dari mereka banyak sekali screen time-nya di internet. Nah itu akan lebih rentan sekali mereka terlibat baik yang melakukan ataupun menjadi korban bullying. Oleh karena itu, diskusi aktifnya ini harus lebih banyak lagi antara orang yang lebih tua dengan anak-anak. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan ayah bunda. Terakhir, saya merekomendasikan beberapa hal. Pertama ini ada beberapa website yang mungkin bisa dilihat ayah bunda berkenaan dengan cyberbullying ataupun internet safety yang mungkin bisa bermanfaat menjadikan tambahan informasi buat kita semuanya. Lalu yang terakhir tadi, saya bilang ada rekomendasinya seminar ya. Ini mungkin buat lebih ke Parents Club Indonesia, kalau bisa ada juga seminar yang akan membahas tentang penggunaan gadget. Sudah pastinya dari yang ahlinya yang mengetahui masalah ini. Penggunaan media sosial, begitu juga safety internet yang tadi saya bilang ada programnya ataupun ada settingannya di dalam komputer yang harus dilakukan orang tua. Nah ini kan perlu juga diajarkan ataupun diinformasikan kepada orang tua. Jadi harus ada yang ahli mengenai ini, mengenai safety internet. Lalu digital safety psikologi, kita tidak membahas di sini dari psikologinya. Mungkin juga bisa diundang seorang psikolog. Karena digital safety itu sangat berhubungan dengan psikis anak-anak. Nah ini perlu juga adanya digital safety psikologi. Dan yang lainnya adalah mungkin juga yang berhubungan dengan sekolah. Kita tidak banyak membahas tentang sekolah, kita tidak banyak membahas tentang keluarga dan anak-anak. Tetapi cyberbullying ataupun bullying, traditional bullying juga terjadi di sekolah. Nah ini juga mungkin bisa juga menjadi salah satu seminar program-program apa yang bisa dilakukan sekolah. Baik program preventive atau interventive yang perlu diketahui oleh orang tua juga. Mungkin juga bisa diundang salah satu perbicaraan dari sekolah yang mengerti masalah cyberbullying ini yang berhubungan dengan program-program yang dilakukan di sekolah. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, Ayah Bunda, kalau memang yang disampaikan kurang berkenan. Nah ini referensi saya mengambil semuanya dari ini yang saya sampaikan. Ada dari buku dan dari internet dan juga ditambahkan dengan pengalaman-pengalaman saya sebagai pengajar. Terima kasih saya ucapkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan yang lebih penting lagi kalau kita mau simpulkan adalah kita sebagai orang tua harus belajar lagi. Ayah Bunda, di masa pembelajaran dari ini. Kita harus belajar segala hal yang anak-anak kita hadapi sekarang. Jadi kalau mereka harus berhadapan dengan pembelajaran daring di mana mereka harus berada di internet, berarti salah satunya adalah kemungkinan terjadi hal buruk yang terjadi adalah cyberbullying. Nah ini harus kita pahami sama-sama sehingga kita bisa meminimalisir bahkan mempreventnya atau mencegah terjadinya cyberbullying. Dan ini akan menjadi suatu hal yang penting untuk pendidikan dan perkembangan karakter bagi anak-anak kita semuanya. Terima kasih saya cukupkan, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Mahir atas mataharinya yang cukup luar biasa ya. Cyberbullying, sangat panjang sekali dan padat sekali mataharinya. Dan kita ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung juga yang tadi belum sempat kita sapa. Untuk seluruh ayah bunda di Parents Club Indonesia. Untuk yang ingin bertanya dan juga menginginkan materi bisa di-download di bagian chatroom. Sudah dikirim tadi atau bisa juga hubungi dengan PJ Parents Club setiap sekolah. Setiap sekolah sudah ada PJ Parents Club bisa nanti hubungi beliau. Atau juga bisa download langsung di bagian chatroom seperti itu. Nah untuk Pak Ibu, untuk ayah bunda yang ingin bertanya bisa langsung dituliskan di chatroom berkaitan dengan materi ini. Pak Mahir ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin bisa kita bacakan Pak Mahir ya. Ya silahkan Pak. Oke baik. Pertanyaan pertama disini disampaikan bahwasannya. Pak Mahir, tolong diberikan sebuah pencerahan ya. Akhir-akhir ini di beberapa medsos, terutama di Instagram ya. Karena kita sekarang Instagram lagi naik down. Jadi ada beberapa postingan yang dia justru mengarah ke cyberbullying. Seperti itu. Dan justru akun-akun Instagram tersebut adalah akun-akun Instagram yang notabene mereka terlibat dengan interaksi dengan anak-anak. Seperti Olimpiade dan seterusnya. Seperti itu. Nah, sebagai orang tua atau pengajar, bagaimana memberikan pemahaman kepada mereka? Bahkan kalau dilihat-lihat akun tersebut malah dibiarkan begitu saja. Begitu. Bagaimana Pak Mahir? Ya, kalau saya, ini pendapat saya pribadi. Kalau kita sekarang, apalagi di zaman dari seperti ini, kita sulit sekali ya untuk bisa mengontrol. Tapi memang tadi monitoring kan supervisi itu bagian, salah satu bagian itu untuk bisa kita, usaha kita ya untuk bisa mengajarkan anak-anak menggunakan internet dengan baik. Tapi memang yang bisa kita lakukan adalah untuk hal-hal itu tadi lagi pendekatan secara hati ke hati sih. Lebih harap pendekatan hati ke hati, kita sering ngobrol kepada mereka. Memang kita tidak bisa melarang. Nah, sekarang ini bukan zamannya melarang. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan pemahaman. Jadi, kalau kita dilarang, justru malah mereka akan lebih pengen tahu lagi kenapa itu. Kenapa saya dilarang. Misalnya, kamu jangan, kalau ada memang di Instagram seperti itu, yaudah kamu keluar aja dari Instagram gitu. Atau dilarang menggunakan Instagram. Nah, itu juga mungkin akan kontraproduktif terhadap usaha yang kita lakukan. Nah, yang lebih penting adalah kita preventifnya, atau interventif. Kadang-kadang ya, kalau memang kita sudah melihat anak-anak itu follow akun-akun yang seperti itu, berarti ada intervensi dari kita. Dan kita intervensi dengan melakukan penjelasan. Kalau di akun ini itu terdapat hal-hal ini loh, dan ini bisa menyebabkan hal-hal ini loh. Ini loh, nanti imbasnya seperti ini, bahayanya seperti ini. Nah, itu ada penjelasan. Tapi memang yang utama, yang gak terbukaan, itu yang agak sulit. Memang tadi kan saya bilang di awal adalah, anak-anak ini gak terbuka dengan orang tua ketika mereka takut. Jadi ketika mereka takut, kalau saya itu nanti terbuka, saya kena hukuman. Nah, makanya salah satu cara untuk kita mengatasi sahibat pulih ini, kita harus, toleransi kita harus besar gitu. Jadi jangan langsung hukuman, kalau misalnya kamu terindikasi kamu dengan menggunakan media sosial ini, kamu kok malah kena terpapar hak-hakal yang berbuka dengan sahib pulih, yaudah kamu gak usah pakai lagi, kamu dilarang untuk pakai ini. Nah, yang seperti itu yang membuat anak-anak takut, dan justru malah akan lebih berbahaya lagi. Maka, yang dikedepankan adalah toleransi, sehingga biarkan mereka lihat dulu, tetapi kita jelaskan. Nah, tapi tadi saya bilang lagi, masalah utama bagi kita adalah keterbukaan anak-anak. Dan itu bisa kita lakukan dengan banyak sering ngobrol dengan anak-anak, dengan sering sharing dengan mereka, diskusi, diskusi aktif yang lebih panjang, jadi sebuah proses yang bisa membuat kita lakukan. Nah, itu biasanya yang saya tahu dilakukan oleh pembina asrama ya, di sekolah-sekolah ayah bunda, karena sekolahnya kan di asrama. Itu kan ada sharing mingguan dari pembina asrama kepada anak-anaknya. Nah, itu hal seperti itu harus sering dilakukan, bukan hanya pembina asrama. Guru, puan-puan juga harus sering dilakukan seperti itu, sehingga anak-anak bisa lebih terbuka. Dan lagi yang penting tadi, kita sebagai orang tua juga harus tahu. Kadang-kadang anak-anak yang diharapkan untuk ngasih tahu kita, kita yang cari tahu gitu. Kadang-kadang kita harus kepo juga gitu. Anak-anak kita ngapain sih? Kita follow anak kita, mereka follow-nya apa saja kita lihat. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa anak-anak kita ini ternyata yang mengikuti atau follow, apapun yang tidak baik, nah kita berikan penjelasan. Tapi, lagi-lagi tadi dengan toleransi ya, dengan mengedepankan toleransi, kita mengedepankan, bukan melarang mereka, tapi memberikan pemahaman kepada mereka. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, terima kasih Pak Mahir. Hari ini berbicara tentang keterbukaan ya, antara anak-anak dengan orang tua. Di sini ada juga pertanyaan yang cukup unik juga. Jadi, orang tua ini sudah mencoba mendekati begitu. Termasuk, karena tadi bilang stalking ya, pengen mendekati anak-anak secara lebih dekat seperti itu. Mungkin bicara sudah begitu. Tetapi, mungkin untuk beberapa anak-anak, terutama SMA ya, ini pertanyaannya banyak-banyak sekali yang masuk. Mungkin Bapak-Ibu, saya minta maaf, tidak bisa dibacakan untuk satu, tetapi ada pertanyaan juga ini yang menarik. Ini anak saya ini, dia kunci handphonenya begitu. Sudah dekati, kemudian sudah diajak ngobrol, dan seterusnya. Nah, tetapi ketika pengen masuk ke arah handphone begitu, gadget seperti itu, gak bisa. Ternyata dikunci oleh anaknya. Dan sebagai orang tua gak bisa ngontrol. Bagaimana kemudian, sebagai orang tua kita bisa mengetahui apa yang mereka akses, kemudian apa yang terjadi di media sosial mereka, dan apa yang terjadi selama pembelajaran, selama daring seperti itu. Bagaimana Pak Mahir masukannya tentang kasus seperti ini? Oke, ini masalah berat kalau anak-anak kita seperti ini. Itu berarti salah satu indikasi, mungkin Ayah Bunda ya. Ini bukan hanya cyberbullying, itu mungkin menurut saya itu salah satu indikasi. Mungkin ada hal yang tidak baik yang dilakukan di dunia maya, di internet. Nah, itu perlu penanganan khusus menurut saya, Ayah Bunda, untuk seperti itu mungkin kita sebagai orang tua, kalau yang sudah olah, kita harus banyak berdiskusi juga dengan orang yang ahli mengenai ini. Karena ada juga berhubungan dengan psikologi juga. Atau juga berhubungan dengan hal-hal yang lain yang kita belum tahu. Jadi kalau masalah seperti itu, yang pertama pendekatan kita dulu kalau memang itu tidak berhasil. Tapi kalau anak-anak itu memang memberikan prosesi internet yang dikunci, dan orang tua pun nggak bisa itu, ya itu memang ada sesuatu di situ. Indikasinya sangat besar sekali. Dan saya bilang kalau memang jalur komunikasi tidak jalan, ya kita harus minta bantuan pada orang-orang yang lebih ahli. Seperti itu mungkin itu menjadi satu gangguan juga menurut saya kalau seperti itu ya. Tapi ini bisa diatasi dengan apa, Ayah Bunda? Yang tadi saya bilang, komunikasi yang rutin itu sangat penting. Apa disebutnya ya? Kalau bahasa agamanya disebut istikomah. sesuatu yang dilakukan secara konsisten, secara dilakukan secara konsisten, persisten, Ayah Bunda, itu pasti akan ada manfaatnya. Jadi kalau komunikasinya cuma sesekali-sesekali aja itu nggak akan bisa membuka itu, Ayah Bunda. Tapi kalau komunikasi itu dilakukan secara konsisten, dan memang terus dilakukan tanpa adanya jeda, artinya aktif, seperti itu, nah itu kemungkinan kita bisa memecahkan masalah itu besar. Kemungkinan besar, karena anak-anak itu kalau mereka semakin merasa diperhatikan, itu akan mereka semakin mendekat kepada kita. Begitu, Ayah Bunda. Satu lagi mungkin ini, mungkin kita juga sebagai orang tua juga memberikan perhatian seperti ini, Ayah Bunda. Kita bukan mau mengetahui semua yang dilakukan anak-anak, itu juga salah menurut saya. Jadi yang kita mau lakukan adalah filtering. Jadi kita bukan berarti melihat semua story-nya mereka, ngapain nanti dari A sampai Z, tanpa ada yang terlepas, tidak. Tetapi kita, apa istilahnya ya, filter ya, kalau filter nggak semuanya, artinya hal-hal yang penting saja. Nah itu juga menjadi, apa ya, privacy anak-anak juga terjaga. Mungkin anak-anak juga kadang-kadang berpikir, oh saya punya privacy, yang nggak perlu juga dari orang tua. Nah kita jelasin kepada orang tua, saya bukan untuk melihat semua hal tentang kamu, tetapi saya mau melihat hal-hal yang mungkin berbahaya untuk kamu. Ini mungkin terjadi buat anak-anak yang remaja, karena biasanya anak-anak yang remaja itu, begitu, mereka menginginkan privacy. Nah ini kita bisa berikan penjelasan seperti itu. Bahwa kita bukan untuk melihat semuanya, tetapi kita ingin mengkontrol hal-hal yang kemungkinan bisa berbahaya untuk diri. Oke, baik, terima kasih. Ini Pak Mahir ada dari Ibu Ratna. Ibu Ratna beliau ingin sharing juga. Mungkin beliau punya pengalaman juga terkait dengan hal ini ya. Anak yang kemudian mengunci handphonenya, kemudian orang tua yang ingin mengkontrol, ingin memonitor ya, apa yang berlaku di dalam handphone tersebut tidak bisa. Mungkin Ibu Ratna bisa dengar suara saya? Silahkan Ibu Ratna. Ini Ibu Ratna yang dari SMA Banua kan? Orang tuanya Ahmad, betul? Mungkin host bisa unmute mic. Ibu Ratna bisa dengar suara saya? Tapi alhamdulillah. Tadi misalnya nggak bisa pakai. Oke, oke. Ibu sudah bisa ya? Ya, sudah Pak. Oke, oke. Oke, oke. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih sebelumnya. Sebetulnya saya itu hanya ingin sharing. Kalau tadi dikatakan punya pengalaman anak tadi, jujur saja Pak. Kami sekeluarga itu sangat-sangat terbuka. Jadi kami justru tidak pernah ada masalah dengan handphone dikunci dan sebagainya. Jadi saya, suami saya, anak-anak saya, semua tahu password semua handphone maupun laptop. Jadi, dan itu memang kalau menurut saya, karena komunikasi yang sudah kita bangun sejak mereka kecil. Jadi, anak-anak itu, dia akan terbuka kalau kita juga terbuka. Jadi, mereka juga boleh membuka handphone ayahnya, ibunya, bahkan saya juga sering minta tolong, misalnya kayak sekarang saya masak, tolong deh dicek, ibu ada pesan masuk apa, gitu. Otomatis kan mereka tahu. Jadi, ini adalah PR orang tua yang harus dilakukan lebih dulu. Biar tidak terjadi, maaf ya, jadi apa yang saya mau sharingan itu langkah preventifnya. Nah, jadi kalau tidak ingin anak tertutup, ya kita sendiri juga tidak boleh tertutup. Nah, oleh karena itu, dan Alhamdulillah Bapak-Ibu semua, sejak anak kami SD, ya seiring dengan perkembangan mereka sudah mulai tahu tentang dosa dan pahala, kami juga selalu mewanti-wanti bahwa misalnya melihat aurat orang yang tidak muhrim, itu tidak benar. Jadi, langkah-langkah itu sudah kami protek sejak mereka kecil. Jadi, mereka, ya saya juga tidak menjamin ya apakah anak saya itu selalu konsisten 100%. Saya juga pernah ngonangin gitu ya, anak saya tiba-tiba dapat kiriman dari temannya gambar porno, itu temannya yang ngirim ke dia. Dan itu setelah saya tahu, saya ajak diskusi, kira-kira menurut dia seperti itu bagaimana, dan akhirnya berakhir dengan kita bertangis-tangisan, begitu ya maksud saya. Saya menangis karena saya takut anak saya nanti, ya saya bilang bahwa ibu sama bapak itu besok di akhirat pertanggung jawabannya berat loh. Jadi, bagaimana cara ibu ngomong kalau Allah menegur kalian melakukan ini, 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 ini gitu. Dan akhirnya anak saya minta maaf dan berjanji untuk tidak melakukan. Dan ya artinya saya bilang bahwa kamu enggak salah bahwa teman kamu yang melakukan itu. Tapi besok lagi kalau memang kamu merasa kiriman dari manapun itu lebih banyak mundorotnya buat kamu, ya kamu bisa mengatur. Semua itu kendalinya di kita sendiri. Kita mau memasukkan tamu itu dengan baik atau tidak membuka pintu, itu terserah kita. Dan itulah gunanya kalian punya agama, saya gitu. Jadi, insya Allah jika kita selalu komunikatif, ya, anak-anak terbuka dengan kita, kita terbuka dengan mereka, apa yang menjadi masalah, apalagi sampai terjadi, saya, ya, mudah-mudahan tidak lah ya, kita semua tidak ingin. Tapi insya Allah kita semua bisa mencegah itu terjadi. Amin. Mudah-mudahan itu cukup ya Pak, tapi mohon maaf jika tidak pas, mohon maaf sekali. Terima kasih banyak Ibu, pasti sekali menarik Ibu, terima kasih. Ini yang penting begini, Pak Indra ya, sharing gitu. Emang kan lebih ke arah pengalaman ya, karena pasti banyak sekali ayah bunda yang menghadapi masalah ini. Jadi memang sharing dari ayah bunda ini yang penting. Mungkin kalau saya tadi membahas secara teorinya, mungkin kalau pengalamannya ayah bunda ini, karena kita berhubungan dengan objeknya itu manusia, dinamikanya itu begitu luas. Jadi banyak sekali mungkin yang bisa kita lakukan, termasuk tadi yang poinnya yang bagus sekali dari Ibu Ratna tadi, istilahnya dimulai dari kita dulu gitu, kitanya harus terbuka dulu, nah itu bisa terjadi kalau komunikasi tadi ya, komunikasi yang bisa berjalan. Ibu Ratna sendiri sudah melakukan dari anak SD. Kalau ayah bunda yang belum melakukannya, jangan, bukan berarti, oh saya menjadi orang tua gagal, ya tidak seperti itu. Artinya, apa, kita memulai sekarang itu lebih baik daripada kita tidak memulai sama sekali. Jadi walaupun kita belum memulai itu, kita mulai sekarang berarti. Saya pengen ini, Pak, menggarisbawahi, tadi ada ucapan Bapak yang kita harus bisa toleransi, betul. Artinya toleransi itu begini, ketika kita melihat misalnya tiba-tiba anak kita pertanjuan atau apa gitu ya, kita jangan langsung marah dulu. Kita ajak dia untuk, kita dekati dulu sampai hubungan kita itu dekat gitu. Nah kalau sudah dekat, baru kita pelan-pelan ngomong, kok tadi Ibu lihat di laptopmu ada gambar kayak gini tuh apa ya, kok Ibu nggak paham, misalnya begitu gitu loh. Jadi kalau bahasa Jawa itu melipir dulu. Jadi kita nggak bisa langsung tuh, kan kamu lihat ini, kan kamu berapa kali-kali, nah itu nggak akan menyelesaikan masalah. Karena dia akan akhirnya yang dia lakukan adalah semakin mencuri-curi untuk melakukan hal itu. Dan padahal kan yang kita inginkan bukan begitu. Kita ingin dia berubah dengan kesadaran sendiri, kan begitu. Bukan karena takut dengan kita. Jadi saya sendiri ya, ketika anak sudah SMA, saya bilang ya, Bapak Ibu itu nggak mungkin tahu apa yang kamu lakukan. Tapi kita tuh yakin Allah itu maha tahu. Dan kami tuh selalu berdoa untuk kalian, bahwa kalian itu dijauhkan dari hal-hal yang tidak diribayi Allah. Nah artinya, ketika anak tahu bahwa kita tuh selalu mendoakan mereka, kita berharap mereka baik, mudah-mudahan ini juga menjadi booster untuk menambah, menambah apa itu, menambah saringan mereka untuk ketika mau melakukan sesuatu yang buruk, ini tuh baik apa nggak ya. Kira-kira nggak. Insya Allah Bapak Ibu semua, jika anak itu dekat dengan kita, mereka juga akan sumkan atau apa ya. Setidaknya tuh mereka nggak enak gitu. Sama orang tuanya kalau melakukan sesuatu yang tidak betul gitu. Nah tentu saja ini butuh keteladanan. Kita sendiri juga harus bisa menjadi orang tua yang memberi contoh yang baik. Saya, jujur saya itu, pengalaman saya sendiri ya, saya ada beberapa grup teman SMA misalnya, yang biasa lah dalam WA grup seperti itu kan, kadang ada teman yang suka ngirim-ngirim gambar yang, ya tidak senonoh, begitu lah menurut saya. Dan saya laugh. Dan saya ceritakan pada anak saya. Ibu laugh dari grup itu. Kenapa? Karena Ibu nggak suka. Ada teman Ibu yang suka ngirim gambar-gambar, yang menurut Ibu itu, lebih banyak mudoratnya untuk dilihat. Dan Ibu nggak ingin ketika kalian membuka HP Ibu, itu yang kamu lihat. Itu artinya Ibu nggak konsisten dong. Kalau Ibu ingin kalian baik-baik dengan HP, dengan laptop, tapi ternyata Ibu sendiri menyimpan gambar-gambar yang tidak baik, nah itu berarti Ibu nggak ingin begitu. Jadi mendingan Ibu putus saja lah. Tidak ikut grup WA yang, artinya kan tetap silaturah ini tetap bisa dilakukan tanpa harus ikut grup WA yang ternyata banyak hal-hal yang tidak benar gitu. Misalnya begitu, Pak. Jadi itu anak bisa lihat kan, oh orang tuanya juga konsisten gitu loh. Nah insya Allah kalau kita menunjukkan itu, tanpa harus kita banyak omong, mereka sendiri sudah bisa memfilter. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Ibu atas harinya lor biasa sekali. Mohon maaf, tadi Ibu Rahma, Ibu, dari mana ya Ibu Ratna? Pak Indra boleh bertanya, tidak Pak Indra? Boleh. Boleh, boleh. Saya. Bentar, bentar ini. Kesahatan Bangsa. Oh gitu, udah dari Jogja Ibu ya. Iya, dari Jogja Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu. Nah, berikutnya Pak Indra Syah ya tadi ya. Ya, terima kasih Pak Indra dan salam hormat juga buat Pak Mahir. Yang tadi materinya luar biasa sekali. Saya merasa ada pengetahuan baru dan pengalaman baru juga dari sharing parenting ini. Anak saya sekarang bersekolah di Pati, di Banda Aceh Pak. Iya. Ya, tapi yang ingin saya tanyakan tidak terkait itu. Tapi pengalaman saya ketika adiknya yang masih SMP sekarang itu pernah mengalami sesuatu yang menurut saya itu tidak mengenakan bagi saya sebagai orang tua dan bagi dia juga sebagai seorang anak seperti itu. Nah, waktu itu lagi boomingnya penggunaan Instagram ya Pak ya. Dan anak-anak juga di luar, di belakang kita juga buat akun. Saya sepakat dengan kata Burakna tadi. Saya pun tidak membatasi Pak. Tapi kadang-kadang mengingatkan anak dengan cara bercanda dan membuat makin akrab seperti itu. Nah, tetapi ada sesuatu yang masih membekas pada dirinya sampai sekarang ini pernah punya pengalaman. Jadi dia itu sama teman-teman yang di kelas itu dibuatkan Instagram group gitu Pak. Jadi ada grup gitu. Nah, di dalam grup itu anak saya memang di kelas itu terkenal agak terbuka dan berani. Beraninya maksudnya begini Pak. Kalau ada sesuatu pembelajaran yang menurutnya tidak pas, dia bertanya seperti itu. bertanya misalnya, kenapa ya Pak ini tidak bisa kalau kita gunakan apa paedanya, apa mudaratnya, seperti itu. Dan sebenarnya ada tipikal anak yang menurut saya itu dia ingin conclusion yang bagus sehingga dia paham. Itu tidak boleh seperti itu. Seperti apa yang kita ajarkan di rumah. Saya juga sama seperti Bu Ratna, saya sangat terbuka Pak. Pasut, apa namanya, handphone dan juga laptop. Saya juga anak bisa gunakan. Artinya saya juga sudah memahami bahwa tidak boleh memberikan juga apa ya istilahnya sesuatu yang tidak baik, tetapi kita sendiri orang tua kadang-kadang masih suka melakukan. Dan Alhamdulillah sejak 2010 kita sudah melakukan seperti itu. Nah, kembali kepada grup tadi. Jadi anak saya ini justru menurut beliau itu jadi korban bullying gurunya. Jadi guru yang ingin sebenarnya ada sesuatu hal yang enggak pas dengan karakter anak saya mungkin. Sehingga melakukan punishment dengan kenapa kamu ikut dalam grup itu. Seperti itu. Padahal teman-teman yang lain juga ada dalam grup itu. Terus grup itu kebetulan anak-anak remaja Pak, yang disebarkan pada saat itu adalah saya sampai ingat, itu hanya fotonya Dian Sastro. Jadi ada satu anak yang merasa, wah ini artis yang sangat cantik sekali. Bahasanya seperti itu. Saya capture sampai sekarang. Dan menurut saya tidak ada satu yang aneh pada anak yang pada saat itu dia sudah akil balik ya Pak ya. Misalnya mengatakan seorang perempuan cantik. Saya itu kan lumrah saja. Tapi yang harus kita katakan, kalau seandainya dia melakukan sesuatu yang jelek atakah caption yang jorok atau apa atau gambar-gambar tidak senonoh mungkin kita bersepakat, kita tidak suka dan kita bisa ketemu sama gurunya. Nah pada saat itu menurut anak saya di kelas dicontohkan. Ini ada nih yang sering bertanya di kelas gitu. Kadang-kadang pertanyaannya mungkin banyak dan panjang. Ternyata juga yang disenangin malah orang tua gitu. istri-istri gitu. Ibu-ibu rumah tangga merujuk pada dia sastro tadi. Dan pada saat itu mungkin emosional anak saya lagi tidak siap untuk menerima itu Pak. Nah akhirnya dia bilang kepada saya bahwa sebenarnya tokoh bullying di sekolah mereka adalah gurunya gitu. Dan mereka ingat dan mereka sampai mention nama itu. Saya sebagai orang tua mengingatkan guru juga mungkin punya kesilapan. Mungkin dia ini segala macam lah. yang artinya supaya tidak menumbuhkan kebencian yang panjang seperti itu. Alhamdulillah sejauh ini tidak ada impact yang mungkin negatif gitu Pak. Tapi dalam bercandaan misalnya di rumah kita bilang bullying itu kita sering gunakan seperti kata Pak Indra sampaikan tadi perundungan itu nggak baik, itu jelek, itu kurang bagus. Artinya jangan sampai kita ternyata punya kontribusi jelek untuk sahabat kita sendiri. Yang kita takutkan kalau dia ingat sampai tuanya ternyata itu membeka, ternyata itu jadi faktor jelek. Tiba-tiba anak saya nyeletuk kayak Bapak ini ya Pak. Jadi itu termention terus saya ingin tanya nih Pak Mahir apakah pengucapan itu pada anak di sela-sela obrolannya itu termasuk bagian dari trauma tidak Pak terhadap bullying ini gitu. Jangan-jangan saya menganggap itu biasa justru itu sesuatu yang membekas barangkali. Terus gimana nih mungkin kayak Ibu Rana tadi gimana caranya membuat dia untuk tidak larut kepada nama yang termention bagian dari kalau sebahasa saya itu starting bullying sangat early gitu di sekolah justru pada guru. Dan menurut saya tidak saja teman-teman Pak teman-temannya di sekolah menjadi faktor pembuat bullying tapi tanpa kita sadari edukator juga kadang-kadang tanpa dia sadari juga pembuli di sekolah seperti itu. Tapi Alhamdulillah saya merasakan di sekolah anak saya sekarang di pati ini sangat luar biasa pemberian karakternya saya merasa anak-anak dididik dengan bagus terima kasih sekali dan saya juga apresi dengan acara pagi ini. Terima kasih Pak Mahir Pak Indra dan sharingnya luar biasa buat Ibu Rana tadi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hendra atau sharingnya itu luar biasa sekali memang itu Pak memang ini juga yang saya rasakan sebagai edukator Pak itu ketika kita dicara di kelas walaupun kita mengajarkan sesuatu pada anak-anak kadang-kadang kita memberi contoh itu memang yang namanya manusia ya Pak tadi Bapak juga berkata bahwa kita semua ini berpotensi untuk memakai sesuatu yang salah kekuatan untuk kita. Nah kadang-kadang itulah konsekuensinya kadang-kadang jadi kita apa ya sebenarnya yang publik ya bicara di depan publik kan kelas itu kan publik juga ya Pak ya kita bicara di depan publik kadang-kadang saya ini sering-sering Pak bukan hanya sekali dua kali di saya juga terasa ketika saya mengatakan sesuatu itu mungkin saya tidak sadar melakukan itu dan saya melihat ada efeknya di anak itu kita sendiri sebagai seorang edukator itu merasa menyesal bahkan bisa sampai sehari dua hari kita pikirkan bahkan bisa sampai satu hari gak bisa itu pernah terjadi kepada saya ya mudah-mudahan itu semuanya menjadi apa ya usaha buat kita untuk lebih muasa bagi kita apalagi kita yang edukator ya Pak ya yang setiap hari harus bicara di depan anak-anak makanya kita menjadi public speaking yang akan tadi Bapak bilang bisa yang kita katakan bisa tertingkat sama anak-anak sampai kapanpun nah itu makanya guru itu harus sering-sering menghasabat juga harus sering-sering ngecek apa yang dikatakan bahkan yang lebih baik lagi adalah sebelum kita berkata harus benar-benar kita berkata itu menghasabat kita semuanya Pak mungkin di antara para audiens ini ada guru-guru juga maksudnya memang itu penting sekali dan kalau yang berkenaan apakah hal-hal yang kita lakukan dan tujuan edukasi justru malah kita membuat anak itu terkenal atas apa peristiwa-peristiwa bullying dan mengingatkan mereka pada pengalaman-pengalaman yang tidak yang mudah-mudahan kita ini kan saja Pak niatkan bahwa kita ingin mendidik anak-anak kita mudah-mudahan apa ya berkahnya disitu ada kalau kita niatkan itu untuk mendidik bukan untuk mengingatkan mereka terhadap sesuatu yang pernah terjadi pada mereka mungkin ya mungkin bisa terjadi itu tetapi yang penting kita niatkan saja bahwa itu untuk mendidik mereka gitu untuk edukator itu sangat penting sekali Pak ini memang menjadi satu apa ya kita juga sebagai edukator itu ada kaedah itu sendiri ketika kita menyampaikan sesuatu kita membuat soal itu ada kaedah-kaedah yang harus diperhatikan Pak dan memang ya terkadang memang semuanya itu tidak bisa sempurna dan pasti akan ada hal-hal seperti itu terima kasih banyak Bapak sharingnya saya boleh nambahin Pak Mahir silahkan Ibu ya artinya semua guru setiap guru setiap orang tua itu bukan malaikat jadi kita semua juga pasti tidak lepas dari yang namanya lupa dan lalai nah itulah pentingnya forgiveness kita harus mudah untuk meminta maaf dan memberi maaf terhadap anak kita sekalipun jadi kalau misalnya kita sadar bahwa kita melakukan kesalahan yang membuat mereka menjadi ambigu atau atau bahkan menjadi sedih atau menjadi malu atau menjadi apa kecewa nah kita sebagai orang tua dan guru juga tidak boleh segan untuk meminta maaf kepada mereka mereka apalagi jika usia mereka semakin besar misalnya untuk anak SMA itu kan harga diri itu sangat penting gitu jadi mereka harus kita anggap sejajar dengan kita ya ibaratnya sejajar dalam arti ya mereka juga butuh didengarkan mereka butuh dihargai dan seterusnya dan itu kalau iklim itu sudah terjalin bahwa kita semua saling mudah untuk meminta maaf dan memberi maaf insyaallah dunia yang tidak hitam putih ini juga akan mampu mereka tolelir gitu jadi misalnya tadi kok ada pak guru yang begini ya nanti nah kita sebagai orang klien akan bisa membuat mengajak anak kita untuk bijak gitu ya setiap orang itu gak ada yang baik tok atau buruk tok semua ada ada kemungkinan berbuat salah itu ada nah jadi kita sendiri pun begitu gitu jadi artinya kita juga memberikan kesempatan anak kita untuk memperbanyak toleransi nah meskipun tidak berarti kemudian ya sudah kalau seperti itu ya berarti aku boleh dong melakukan gini 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 tidak enggak begitu tapi setidaknya anak itu kita aja untuk memaafkan hal-hal yang tidak baik atau mungkin dianggap kurang kurang nyaman ya ketika bergalu dengan dia gitu tapi tetap respek pada orang itu bukan berarti terus ketika misalnya seorang guru pernah melakukan kesalahan terus sudah semuanya jelek semua apa yang dikatakan guru itu berarti gak ada yang benar bukan begitu dan itulah fungsinya orang tua untuk bisa dewasa dan ikut mendewasakan anak kita terima kasih terima kasih baik terima kasih ibu ratna atas sharingnya bunda ratna dan juga tadi pak pak hindra ya dari dari bandar aceh terima kasih banyak luar biasa sekali kita juga dapat PR banyak ya dari pak mahir dari ini luar biasa sekali ada beberapa topik yang bisa kita bahas tapi insyaallah akan menjadi menjadi masukan untuk kita di parang sekelat Indonesia perlu kita juga sampaikan para bunda dan ayah semuanya insyaallah kita ada next ini ya ada next webinar selanjutnya di tanggal 26 September 2020 insyaallah kita ada webinar juga di jam yang sama pada hari 1 juga dengan topik pendidikan di era digital guna mewujudkan generasi emas seperti itu tetapi juga sebelumnya kita ada lagi bisnis talk kita ada program juga bisnis talk yang dilaksanakan insyaallah pada hari Sabtu 12 September 2020 dengan tema your network is your network seperti itu oke mungkin demikian yang saya sampaikan dari Parents Club Indonesia saya mewakili yang bertugas pada pagi hari ini meminta maaf apabila banyak kekurangan dalam acara pada pagi hari ini saya mewakili yang bertugas apabila banyak kesalahan seperti tadi mungkin mic kurang jelas kemudian karena internet juga kurang kurang bagus kita mohon maaf yang sebetul-sebetul terima kasih sudah bergabung dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini sudah keluar terima kasih terima kasih terima kasih